Oke teman-teman Seperti biasa Vlog aku tetap Meneriakan tentang Bakteri fotosintesis Jadi gambarnya seperti ini Aku print ya Biar lebih mudah gambarannya Nah ini apa Contohnya dulu deh hasilnya Pentil buahnya banyak Alhamdulillah Dan satu Cabang Satu cabang daun kayak gini Ngomongnya apa ya Satu tangkai daun Satu tangkai itu tuh ada Yang dua buah Kenapa bisa begini Ada yang tiga juga malah teman-teman Kenapa bisa begini Karena dia unsur harganya Terpenuhi Gitu Ya kan Terus tanahnya itu sehat Ini setelah rutin Di aplikasi sama Bakteri fotosintesis ini Kalau yang ini belum rutin Makanya dia masih Longgar ya Enggak full gitu Sampai sini belum full Tapi Ya teman-teman ya Ketika Ketika Jadi dulu waktu ini Kecil Ini enggak Enggak terlalu sering Dikasih bakteri fotosintesis Enggak terlalu sering Jadinya Dia itu longgar Enggak semuanya ada Buahnya Ya Beda sama yang di atas Tapi Ya Efek positifnya adalah Buah Di sini Itu cepat Besar Teman-teman Pengecualian Untuk yang Emang Abnormal Yang bentuknya jelek Seperti ini Dimanapun Pohon papaya Ya Entah California Entah lokal Itu pasti ada yang Bentuknya Tidak Tidak masuk Kriteria Kayak gini ya Cepat gede Teman-teman Wiss Mulus kan ya Mulus Kelihatan gede Banget Tuh Wiss Ini Tanpa Pupuk kimia Sama sekali Jadi Enggak pernah Beli pupuk ini Jadi kalau kalian Nanam Papaya Banyak Terus Menggunakan Namanya Bakteri Photosintesis Ini Insya Allah Kalian akan Untung banyak Ya Pokoknya itu Sambung Menyambung Ini juga Dua Teman-teman Yang satu Masih Ada Mahkotanya Belum Rontok Tapi bisa Dilepas Tapi jangan Dipaksa Teman-teman Kalau emang Tidak bisa Rontok Sendik Nah Ini juga Buah Ini buah Terus Tidak Ada Yang Ini Teman-teman Buahnya Tidak Ada Yang Rontok Yang Jatuh Tidak Ada Jadi Benar-benar Sehat Ini Tanaman Aku Yakin Akarnya Itu Sangat Gondrong Teman-teman Kapan-teman Kapan-kapan Tak Kasih Tahu Dulu Nanemnya Gimana Akarnya Biar Gondrong Gimana Tak Kasih Tahu Kalau Ada Sampah Daun Kayak Gini Jangan Dibakar Ditaruh Aja Di Bawah Pohon Tapi Yang Dikebon Kalau Yang Di Halaman Kayak Gini Jangan Nanti Ada Ayam Terus Di Eker Kumuh Jadinya Ini Ya Teman-teman Ini Yang Yang Pepaya Lokal Gitu Dikasih Iput Tetangga Ya Terus Dimakan Tidak Terlalu Manis Tapi Alhamdulillah Namanya Juga Dikasih Rezeki Terus Kulitnya Ini Direndam Di Air Terus Dijemur Ya Nanti Akan Dengan Otomatis Bakteri Fotosintesis Seperti Ini Akan Subur Dia Akan Terus Menerus Ada Nah Yang Seperti Ini Separuh Airnya Dituang Ke Situ Ya Dituang Ke Ini Lubang Buatanku Ini Sedikit Ya Jadi Rendamnya Ini Cukup Lima Hari Seminggu Dia Sudah Kayak Gini Yang Penting Kena Cahaya Matahari Dengan Lama Ya Tergantung Cahaya Matahari Semakin Panas Semakin Oke Ini Intinya Nah Jangan Dipanen Semua Airnya Ya Teman Teman Ya Cukup Separuh Terus Nanti Ditambah Air Lagi Gitu Lagi Jadi Kalau Sudah Kental Kayak Gini Itu Bagus Banget Terus Kalau Misalkan Teman Teman Itu Apa Istilahnya Ya Kayak Pengen Bikin Banyak Ya Tinggal Ambil Airnya Ini Sedikit Atau Enggak Dikasih Ini Juga Enggak Masalah Nanti Juga Begitu Sendiri Bakteri Photosintesis Itu Ada Dimana Di Air Sudah Pasti Ada Kalau Misalkan Mau Bikin Lagi Ambil Airnya Ini Separuh Terus Tuang Kesini Nah Yang Ini Rumput Direndam Air Kasih Itu Sedikit Ya Kalau Sudah Punya Ya Itu Nanti Lebih Cepat Lagi Jadinya Itu Buah Pil Pil Asia Teman Teman Apalagi Oh Oh Iya Teman Teman Ini Begicot Ini Teman Teman Tau Begicot Enggak Jadi Semakin Bergisi Itu Semakin Bagus Untuk Jadi Bubuk Ya Jadi Begicot Enggak Aku Apapain Aku Masukin Ke Ini Doang Kasih Air Terus Aku Panen Air Jadi Ini Nanti Tinggal Ditambah Air Lagi Air Lagi Dia Kena Cahaya Matahari Lagi Tuang Lagi Besoknya Tuang Lagi Pokoknya Gitu Terus Dan Itu Dilakukan Setiap Pagi Ya Setiap Pagi Dituang Loh Terus Ditambah Lagi Kena Cahaya Matahari Besoknya Dituang Lagi Ya Kira Kira Kalau Air Yang Dituang Itu Seharinya Satu Ember Air Jadi Ampasnya Itu Enggak Langsung Dibuang Ampasnya Itu Masih Ditambah Air Lagi Jemur Lagi Kayak Gitu Loh Terus Nanti Sampai Apa Namanya Ampasnya Itu Ditaruh Di Bawah Pohon Yang Lain Ya Tujuannya Itu Ya Biar Ini Masih Bisa Dimanfaatkan Nanti Dia Akan Jadi Tanah Sampah Sampah Tadi Jadi Tanah Menyuburkan Lagi Terbukti Bisa Gede Gede Banget Teman Teman Kapan Kapan Tak Kasih Lihat Yang Jadi Tempat Sampah Pohon Pohon Yang Jadi Tempat Sampah Dari Sisa Sisa Kayak Gini Gede Gede Banget yuk Gede nya Terima kasih.